Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa Tak ku duga jadi begini, dalam ucap kuandakan rasa, rasa cintaku Dalam bonciku, sesungguhnya aku masih cinta Sesungguhnya aku masih sayang yang terjadi Dalam cinta kita, karena angkuh hati Hanya aku yang persis merasa bunga cinta Masih ada cuman, walau ada yang lain telah hadir Hatimu yang terpilih Hatimu yang terpilih Apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikiranmu, Yoh? Apa kamu sudah bosan pada aku? Gak apa semakin hari, semakin kamu gak punya waktu untukku Maafkan saya, Sam Bukannya saya gak mau terus terang Tapi saya sendiri gak tahu gimana harus mulai menceritakan masalah saya Bahkan mama saya sendiri gak tahu apa yang membuat papa meninggalkan rumah tanpa pesan Dan juga kabar berita Dan juga kabar berita Saya harap kamu mau sabar Dan mengerti Dan juga kabar berita Dan juga kekiranput Terima kasih. 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 Tante Ira, ya? Tante Ira, ya? Tante Ira, ya? Tante Ira, ya? Gimana ya, Rak? Saya ini gak salah. Saya gak melakukan apa-apa. Dan saya juga gak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Saya minta maaf, ya? Tante Ira, ya? Saya juga gak tahu kejadian yang sebenarnya. Makanya waktu malam-malam ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas hotel dan meminta saya supaya menjemput kamu disana. Saya langsung menemui, ya? Saya langsung menemui Mas Surya. Karena saya pikir lebih baik suami kamu yang menjemputmu. Mungkin itu yang membuat Mas Surya sudah tiga hari gak pulang. Siapapun yang melihat istrinya ada di kamar hotel, pasti dia akan memikirkan yang tidak-tidak, Din. Pasti yang menelepon. Kalau kamu itu bukan petugas hotel, Rak. Dia pasti orang yang menculikku. Sepertinya ada orang lain yang ingin menghancurkan rumah tangga kamu dan Mas Surya. Iya. Tapi siapa? Selama ini kami gak pernah mengganggu atau menyakiti hati orangnya. Apa? Ira. Orangsa Kita memesimpati hatimu yang terpilih Setiap kali saya bertanya ada apa, kamu gak pernah menjawab Biasanya kamu selalu terbuka, yuk Kenapa sekarang kamu seolah-olah menutup diri sih dari saya? Emangnya kamu anggap saya ini orang lain, apa? Kalau kamu emang punya masalah, mungkin saya bisa bantu Tapi ini bukan masalah saya Ini masalah orang tua saya Kenapa? Mereka bertengkar? Atau mau cerai? Gak sejauh itu, Sel Orang tua saya gak akan mungkin untuk cerai Karena mereka saling mencintai Terus kenapa dong? Kamu cerita masalahnya Yang saya tahu, papa saya udah gak pulang tiga hari Mama juga gak cerita apa-apa Tapi saya yakin kalau mereka lagi berantem Kamu gak tahu papa kamu pergi kemana, yuk? Kalau saya tahu, saya gak akan jadi bingung Makanya saya minta pengertian kamu Untuk kasih saya waktu lebih banyak buat mama Dan untuk mencari mama Dan untuk mencerai Tolongan saya, Pak. Tolongan saya. Tolong lindungi saya, Pak. Ada apa? Sila. Dari pulang, Pak. Ya. Baru jam delapan kamu sudah ada di kamar. Uben. Ya ngerjain skripsi dong, Pak. Habis mau ngapain lagi? Si Arya udah pulang. Dia nggak bisa datang malam ini, Pak. Tapi kalian sudah baikan, kan? Iya. Saya harus mencoba untuk bisa mengerti. Aryo lagi ada masalah. Papahnya kabur. Dan mamanya stres. Kalau kamu sudah merasa baikan, saya minta kamu balik ke kamar. Saya bukan tamu di hotel ini, Pak. Kalau begitu, kuranglah rumah. Enggak, Pak. Saya nggak bisa pulang, Pak. Kenapa? Bu? Saya takut, Pak. Saya pasti akan dibunuh sama om saya. Saya masih numpang di rumah om saya, Pak. Dan saya dibawa ke hotel ini untuk dijual kepada seorang bos. Bos. Terima kasih. Bapak telah menolong saya. Dan saya sudah merepotkan Bapak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Tunggu, tunggu. Siapa namam? Laras. Larasati. Sekarang kan sudah malam. Saya akan bukakan kamar buat kamu. Supaya kamu ada waktu untuk menenangkan diri kamu. Bisa memikirkan apa yang kamu berbuat selanjutnya. Bagaimana? Saya memang memerlukan bantuan. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sebaik, Pak. Tunggu sebentar. Saya akan telepon resepsi untuk kamar kamu. Ya. Terima kasih, Pak. Mas. Mas Uriah. Mas. Mama. Mama. Bangun, Ma. Mama. Mama. Papa sudah pulang, yuk. Mama yang ikut. Tuh. Badan Mama panas. Arya panggil dokter, ya? Enggak. Mama enggak apa-apa kok. Habis istirahat juga nanti bisa sembur lagi, sayang. Kalau gitu, Mama minum susu ya. Ntar Arya ambil ya. Awas manas. Ini kan malam minggu ya. Kok kamu masih ada di rumah sih? Kamu enggak ke rumah Sheila? Kita kan lagi ada masalah, Ma. Mas Arya tegan tinggal di mama sakit sendirian di rumah. Terus Arya enakan-enakan di luar. Iya. Tapi kamu jangan abain Sheila begitu aja, dong. Kamu kan juga harus bisa bagi waktu untuk dia. Ya? Dia juga ngerti kamu. Makasih, sayang. Sini cium. Kami istirahat, ya. Makasih, sayang. Makasih... Makasih, sayang. Makasih, ayah. Makasih, ayah. Makasih. Makasih, sayang. Selamat siap, Pak. Selamat siap. Boleh saya masuk? Silahkan. Saya belum sempat berkumpul kasih sama Bapak atas pedal Bapak Semarang. Dan saya betul-betul ingin membahas dengan cara apapun. Silahkan, Duduk. Makasih. Bantuan saya tadi malam cuma kebetulan. Yang penting, pikirkan dirimu sendiri. Dan sekarang, apa yang harus kamu perbuat? Yang pasti, saya tidak mungkin lagi kembali ke rumah paman saya. Karena saya takut, Pak. Lalu, kamu mau ke mana? Entahlah. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Saya nggak akan mungkin selamanya tinggal di hotel. Saya akan mencari rumah kontrakan dan pekerjaan. Ya, yang penting memang kamu harus mendapatkan pekerjaan. Karena hidup ini kan butuh biaya. Maaf, Bapak sendiri sampai kapan akan menetap di hotel ini? Ya, saya belum tahu. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Surya. Nama saya Surya. Pak Surya? Dari mana asalmu? Saya dari Jumbang, Pak. Saya datang ke Jakarta untuk meneruskan kuliah saya. Dan saya berhasil lulus dari Akademi Sekretaris. Tapi ya itulah, Pak. Nasib saya benar-benar sial. Sampai sekarang, saya belum dapat pekerjaan. Dan paman saya sudah mulai kesel sama saya. Karena saya cuma makan, tidur di rumahnya. Makanya, itu dia... Nah, sudah lah. Sudah. Tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Kamu tadi bilang kamu lulusan Akademi Sekretaris? Kalau begitu, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untuk saya. Dengan senang hati, Pak. Saya akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Bapak. Jika hati boleh memilih Ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi. Menyelah hati kita yang jauh. Sesungguhnya aku masih cinta. Sesungguhnya aku masih cinta. Yang terjadi Dalam cinta kita Karena aku hati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.